Aku dulu sempat bilang ke bapak ibuku kalau misalnya aku gak nikah gimana Hah kenapa? Hai bagai kalian yang belum nonton video Q&A part 1 nya Silahkan nonton dulu ya biar gak bingung Happy watching Kak Asa dan Mbak Hana kenal dari mana? Kenal dari itu dari event Apa sih event? Lupa apa tuh? Jadi kayak ada event kesehatan gitu gak sih Han? Gak tau ya Lupa Aku juga lupa Jadi terus aku buka boot gitu sama komunitas-komunitas skolioser di Jogja Terus ketemu Hana deh Itu aku minta nomor Twitter ya dulu kita Twitter Twitteran Terus abis itu sampai sekarang Eh gak tau deh Kayaknya Twitter ke Insta Pet Oh iya Abis Twitter kita di Pet gitu kan Terus abis itu di Insta BBM tau sih? Gak tau deh aku lupa Saking banyaknya sosmed Tentang rumah tangga muda Apa? Apa ya? Soalnya aku waktu Aku belum pernah tua sih Jadi gak tau perbedanya Jadi Rumah tangga muda Gimana ya? Kalau aku tuh Sambol ya Sambol ya Kayaknya rumah tangga ku Sambol ya? Soalnya kan ada kan ya Bener-bener dia tuh Membagi tugas Gimana gitu Enggak sih sih Enggak sih aku biasa aja Selaw aja gitu Ya udah Kayak Ya udah Kayaknya kita biasa-biasa aja Gak ada istimewanya rumah tangga kita Gak ada istimewanya Gak yang Biasa aja Gimana gitu Sian ya Kalau ini viewersmu Tidak mendapatkan Tidak mendapatkan Apaan nih video Gak ada bang saatnya Oh mungkin ini bedanya Kamu kan suamimu Kerja ada di rumah berarti Iya di rumah Kerja ada di rumah Kalau kan bener-bener Kantoran yang ketemunya tuh Malam aja gitu Apa? Apa? Gak tau sih Biasa aja Iya sih Apa ya? Emang kita muda-muda Perasaan juga gak muda-muda amat ya Iya Skoliosis aja Untuk Bumil Maksudnya Kalau untuk ibu hamil yang skoliosis tuh Gimana Rasanya Atau Aku Alhamdulillah gak Ngerasa Ada Apa ya Ganjalan Masalah Masalah atau Keluhan Keluhan yang Mengarah ke punggung itu Alhamdulillah Ini kan aku masuk 7 bulan Terus Naiknya berat badan kan juga Perlahan kan Jadi badan juga menyesuaikan Jadi gak yang kaget gitu Jadi Alhamdulillah sih Biasa aja Tapi pegel-pegelnya tetep ya Tapi gak yang Atau enggak Atau sama perasaan sekali Pegel-pegel juga Ya pegel sih Pegel kayak yang sebelum-sebelumnya Pegel biasa aja Gak yang Pegel-pegel yang gimana gitu Boyokan Apa gimana Gampang Dikit-dikit pegel Dikit-dikit Alhamdulillah Aku juga gak tau sih Entah Karena aku gak ngerasa Maksudnya Gak terlalu Dirasain Apa gimana Tapi Alhamdulillah gak sih Gak ada yang terlalu Gak ada keluhan Berlebihan gitu Biasa aja Biasa semua Kayak di mana aku Semuanya Biasa-biasa aja lah Biasa-biasa aja Mungkin karena happy juga Iya Iya Ada yang membuat Happy juga Jadi Kalian kan sama-sama nikah Tanpa pacaran gitu Mbak Shering Please Gimana bisa seyakin itu Lagi konflik batin aku Gimana Gimana Gak tau Aku juga gak tau Aku juga gak tau Gak tau Dulu tuh Aku tuh sering denger Orang ngomong gini Kalau misalnya Kita ketemu sama Orang yang bener-bener jodoh Tuh Kita udah yakin aja Gitu Tau yakinnya dari mana Aku juga gitu kan Tau yakinnya dari mana Gak tau Yakin aja Ya itu yang terjadi sama aku Ya kayak gitu Tapi aku dulu sempet Ini sih Sepet Gitu ya Iya Aku dulu sempet Bilang ke bapak ibu aku Kalau misalnya aku gak nikah Gimana Hah? Kenapa? Karena aku ngerasa ya Ngapain gitu Nikah gitu loh Gak gak sih? Gak Dulu tuh aku sempet Kaya gitu loh Oh gitu Terus bapak aku tuh Responnya gini Kenapa? Ya gak papa gitu Terus Emang adik mau hitap bapak terus Kan bapak gak selalu ada Nantinya gitu kan Ya gak papa Karena mungkin Waktu itu aku terlalu Apa ya Terlalu kepikiran Bapak ibuku anaknya perempuan semua Belajar nanti di akun orang Dan segala macem Gitu-gitu kan Dan waktu itu Memang belum ada lah Laki yang datang Jadi aku mikirnya Ya udah lah Aku mungkin ditakdirkan Tidak menikah gitu loh Gitu Tau aku sempet nanya gitu Bapak aku malah bilang Ya Coba Aku disuruh nyari sendiri Apa hukumnya untuk Perempuan yang Gak menikah gitu Gitu Karena kan untuk laki-laki Ada tuh yang tahapannya Kapan dia sunah wajib Dan haram Kan Terus Bapak aku bilang Tapi bapak gak tau Ya kalo perempuan gimana ya Ya coba baca-baca dulu Gitu Masarnya tuh Tapi kamu nanti nikahnya Ikut aku ya Gitu Kamu nanti Tinggalnya digresik ya Sama ibu aku Terus itu kan Mengacaukan segala rencana Yang sudah aku susun gitu kan Disitu aku makin gak mau Kapan kamu datang tiba-tiba gak? Aku gak bisa gitu Tapi ya Ya gitu lah Kenapa ya bisa yakin ya? Karena mungkin Ya kita kan istikoro dan segala macem juga gitu ya Jadi istikoro itu kan katanya jawabannya tuh bisa datang dari mana aja Aku ngerasa sih Jawaban-jawaban dari doaku itu dititipkan ke orang-orang sekitarku Orang-orang terdekatku gitu loh Ada yang awalnya tuh menentang juga Mbakku sih Mbakku tuh sebenernya gak setuju ya awalnya Kenapa? Karena Karena itu Karena sebuah mikir sama kami Enggak sih Karena dia Mungkin kasian ya sama aku nanti Hidupku nanti aku mau dibawa kemana Oh Nanti dia juga dibawa kemana ya Udah deh Kalo misalnya kayak gitu gak usah aja lah Kalo misalnya aku gak mau gak usah dipangsa gitu kata dia Terus Suatu pagi Mbakku tuh nyalpon aku Kayak yang gede aku tiba-tiba mimpi Mimpi kau sama Hermawan gitu Hah? Mimpi apa kau? Lupa Tapi bangun-bangun-bangun aku yang kayak Bismillah kau sama Hermawan gitu Aku langsung kayak Aku mau makan Gila gitu Terus ada lagi beberapa 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 Apa ya Beberapa kejadian yang aku merasa Jawaban-jawaban itu memang Dititipkan ke orang-orang sekitarku Atau mungkin sebenernya Allah itu memberikan jawabannya tuh ke aku Tapi karena aku posisinya tuh denial Jadi aku tuh kayak Menutup mata Akhirnya aku Mencoba bener-bener berpasah gitu loh Atau kalo misalnya Memang Allah mengizinkan kan Masih itu yang terbaik gitu kan Gimana? Cukup? Cukup bijak Berisi gak? Enggak ya Gitu lah Ya udah akhirnya mau Ya udah mau aja Tapi Kamu melihat usahanya Mas Hermawan yang begitu gigih gak? Dulu aku sempet gak Dulu aku ngerasa itu tuh hal yang biasa gitu loh Maksudnya Dia dari Medan ke Jogja Waktu dia cuti 2 hari Itu pun dia gak nginep di Jogja Bener-bener kayak cuma transip gitu loh Paginya nyampe Jogja Soalnya dia ke Surabaya Besoknya dia belum lagi ke Medan waktu itu Aku ngerasa ya itu kan hal yang biasa aja Toh dia punya Emang waktunya dia libur Terus dia emang ada Denial Enggak maksudnya Kan aku tanya Biasanya kalo kayak gitu kan Duitnya diganti perusahaannya Berarti tuh duit gak masalah buat dia Iya kan Cah? Iya iya Biasa aja Semua orang bisa melakukan itu gitu aku kiranya Iya sih Iya sih betul juga Aku tidak memandang itu Usaha yang besar sih dulu tuh Terus akhirnya diingetin lah sama Mbak Cici yang ngenalin itu kan Tapi ya deh Sepunya-punya-punya orang waktu Sepunya-punya orang duit tuh Kalo misalnya yang ganinya tuh Gak akan ngelakuin itu gitu Ya juga ya Ya gitu lah Kalo aku apa ya yang bikin diakian gak tahu Apa ya mas? Apa ya mas? Jauh Apa janya sampai sekarang belum? Gak tahu deh Gak tahu nih Ya yakin aja Kayak Oh aku ini sih Enggak Jadi tuh aku tuh gak Gak pernah suka sama dia Gak maksudnya kayak Gak jatuh cinta gitu lah Kayak yang Dulu Dia tampan sekali Gak kayak Gak jelasin sih kalo misalnya bilang kayak gitu Gak ya Maaf Gak kayak Biasa aja dulu Kayak ketemu dia juga biasa Tapi Ehm Ini sih Pokoknya sejak hubungan yang dulu Aku tuh meyakinkan diriku sendiri Dan berjanji Sama diriku sendirisan Sama Allah Kalo misalnya ada cowok yang Mau sama aku Dan serius sama aku Ketemu langsung ketemu orang tua Jadi kalo Terserah Kalo misalnya mama dan papa aku mengizinkan Ya udah aku mau Kalo mama dan papa aku mengizinkan Eh gak mengizinkan Ya udah aku gak mau gitu Nah pada saat itu Mama dan papa aku langsung mengizinkan Yaudah jadilah aku sama dia Gitu 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 juga loh sah Maksudnya Ya udah deh kalo misalnya bapak ibu iya Kok juga iya Eh bapak ibu ku iya Gitu Kok iya sih Iya tau sah Iya Kok iya sih Gimana sih ah Gitu kan Terus aku Kan ini ya Terus aku Kan ngobrol-ngobrol gitu sama temen-temen Nah ini juga mungkin Gimana ya Kita juga harus memilih Pada siapa kita bercerita tentang Hidupan kita Atau Kepada siapa kita minta saran ya Nah mungkin aku waktu itu Terlalu sembarangan menceritakan Kehidupanku Sampai lah kepada Kalo Apa Ada yang bilang Yaudah gak usah aja Kan pernikahan itu kamu yang Menjalani gitu Bukan bapak ibu kamu kan Bla 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 Gitu Kamu gak suka ya udah gak usah aja Gitu Terus Kemudian aku nanya juga ke temen yang lain Dia agak calm sih jawabnya Kayak yang Kenapa gak mau Gitu Ya gak mau aja Kenapa gak maunya tuh Kenapa ada apa Gitu Terus Eh Dia Dia agamanya apa Soalnya gimana Gimana cara dia Memperlakukan ibunya Gimana dia caranya memperlakukan kamu Gitu Terus Setelah Setelah aku ditanyakan gitu Tidak ada alasan syari Aku menolok Mas Hermawan waktu itu Tapi aku masih Terjejelin sama Kata-kata Kan pernikahan itu kamu Yang menjalankan Gitu Akhirnya aku tetep gak mau Makanya aku sempet Losantik dulu kan sama Mas Hermawan Tapi ketika Waktu kita yang mudahan gitu tuh Aku tetep berdoa sih Kayak Ya Allah kalo misalnya Memang Mas Hermawan Jodohku Ya Ya di Yakinkan Kebalikin lagi lah Dipertemukan lagi Eh ketemu lagi Ya udah Kayak Ngayelan anaknya Gakukir aku kan kayak Sunneton-sunneton FTV gitu Yang Islam-Islam gitu Sangat kayak kamu Kalau bapak ibu iya Aku juga Aku ikhlas menjalankannya Kalau aku Aku bukan wanita yang seperti itu Soalnya aku Jerra sih kan Sempet Maksudnya Sempet Kena Apa ya Maksudnya Sempet kena batunya gitu loh Alam gak? Enggak Jadi dulu Ya sampe pacaran sama orang lain Terus Bapak ibu gak suka Bapak ibuku ternyata gak suka Tapi mereka gak ngomong Maksudnya 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 Semoga putus Jauhkan Jauhkan Ya udah Tersakhirnya Setelah itu Ya udah Oh sempet ini sih Sempet Sempet dibilangin sekali sama aku Maksudnya Gak usah lah sama dia Tapi aku kayak Yang Dia tuh baik mah Buat aku Gitu Tapi Pas udah putus Nih Bener juga Maman No space Ya udah gitu Akhirnya ya Setelah itu Aku berjanji pada diriku sendiri Kalau kan Aku kan menuruti semua Kata mama Ya kan Sejak kapan suka gambar Sejak kecil Udah gitu aja Meningkatnya tuh Kapan Eh Terus kamu Ini gak Mama mula tuh Menyadari Oh ya enak Berbakat nih gambar Iya aku tuh dulu sering diikuti Engga Soalnya mbah Kak Kumput tuh dulu Mbah Kak Kumput tuh dulu Emang Pinter gambar gitu loh Jadi aku belajarnya sama dia Gitu Terus Dari kecil juga sering diikuti Lomba-lomba gitu Tapi aku dulu gak terlalu seneng Maksudnya gak yang Eh Aku Passion banget nih sama gambar Gitu gak biasa aja Kayak ya udah kayak anak kecil Ikut lomba gambar Gimana sih Biasa aja Baru menyukainya itu Ya SMP SMA Gitu lah Dari SMP SMA Berarti guys Gak dari kecil Gimana sih SMA kan kecil ya Kan juga masih kecil Terus Aku mau nanya deh Tapi kamu ngerasa Kamu bisa gambar itu tuh Emang karena kamu punya bakat Turunan dari kakekmu tadi Atau karena kamu latihan Latihan Karena aku tuh Aslinya gambarnya jelek kan Jadi sekarang bagus Menurut kamu Gak juga Maksudnya jauh lebih bagus lah Yang dulu Jadi tuh dulu tuh Aku gak bisa gambar yang ngebayangin Gitu loh Aku tuh meniru Jadi kayak misalnya ada gambar Terus aku tiru Oh kayak gini gambarnya Kayak gitu Kalau sekarang bisa Jadi kayak Oh minta gambarin orang Naik udara Bisa gitu Dulu gak bisa gitu Ternyata Gitu sih Terus aku nanya lagi Boleh gak Boleh Tentang gambar ini Kamu berencana anakmu Nanti kamu aja Gambar dari kecil Enggak juga sih Terserah sih Pokoknya aku tuh Bertekad untuk Tidak Mau Maksudnya aku kan mengarahkan Tapi terserah dia Mau Dia mau Mau ke gambar Kayak mau apa Terserah dia sih Ini agak berat nih Gimana cara Bisa Gimana cara Bisa Woles menghadapi Dunia yang sesungguhnya Mbak Asa dan Bulehana Woles aja Ali Karena gue Pernah mau masuknya Dunia nyata Gak tau sih Kita dunia yang Imajinasi Gitu Dunia maya sih Kehidupanku tuh Banyak aja dunia mayanya Aku juga sebenernya Karena aku kayak bersosialisasi Bersosialisasi sama orang tuh Jarang gitu luar Sama Ahlaknya introvert banget Sama Enggak sih bukan introvert Aku tuh ambivert gitu Aku juga ambivert Ikut ikut Jadi yaudah Aku juga Nih gimana ya Menghadapi dunia yang sesungguhnya Maksudnya gimana sih Jalanin aja kali ya Iya gak sih Jalanin aja Terus mau gimana Mau gak mau dijalanin gitu Iya kan Mungkin Mungkin jawaban yang diharapkan Kita menjawab sesuatu yang diharapkan Kita menjawab sesuatu yang diharapkan Iya Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif Iya Gitu gitu ya Iya Tapi kita Gitu gak sah? Iya 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 juga Banyak baca Terus Perbanyak ilmu Jadi kalo misalnya di Apa namanya Dimana Di Serialnya Sherlock Holmes We Yang BBC Itu Jadi Kan ada tuh yang Musuhnya Yang musuhnya Season berapa sih Dia bilang Knowing is owning Gak tau Aku lupa Jadi dia bilang Knowing is owning Jadi mungkin ketika kita Sudah mengerti sesuatu Tau ilmunya Mungkin kita akan lebih Paham Menjalani sesuatu Menghadapi sesuatu Gitu kan Iya gak menurut kamu Iya gak inget sih Iya kan Iya Iya Terus kamu tau gak Ada gambar yang Kalau Apa Yang dia nginjek buku satu Tetap gak keliatan apa-apa Terus nginjek buku beberapa Dia keliatannya tuh Malah yang kayak warm Dan segala macem Terus ketika Buku yang dia Yang jadiin pijakan Dia tuh lebih tinggi lagi Dia baru ngeliat yang Langit Yang kedamaian dan segala macem Jadi mungkin Kalau Cari tau sesuatu tuh Malah lebih Harus Mendalam Karena kalau setengah-setengah Malah lebih bahaya Iya iya bener-bener Iya iya Nyambung gak sih Tongkosong nyari bunyinya Ya gak sih Biasanya orang yang ibu Dikit tuh jauh lebih Keluar-keluarin gak sih Iya iya Kayak aku tahu Sama Banyak keluarin Iya Padahal yang dikeluarin Gak ada ya Iya Terus ini sih Lebih banyak melihat dua sisi Oh iya Dan tidak semua hal Jadi kayak Semua hal tuh pasti Punya dua sisi gitu loh Enggak yang Misalnya kita aja Misalnya kita disakiti nih sama orang Kita ngerasa Iya orang itu jahat banget sama kita Padahal aslinya mungkin Kita juga yang menyebabkan orang itu Berperilaku gitu Gak kita gitu Kalo kata orang Toraja Cik Jadi kan temen aku tuh Punya Resto Toraja gitu ya Kalo dia kan udah turunan Toraja gitu Jadi kalo mereka meyakini tuh Sisi yang kita lihat tuh gak cuma dua Jadi ada banyak gitu loh Oh Ya intinya sama aja sih Melihat sesuatu dari banyak sisi Ya itu adalah tips dari kita Kebolehannya gimana kehidupan after SGZ Kasih pesan buat yang masih semester 4 ini ya Duh Semangat Udah gitu ya Semangat ya Ya gimana kehidupannya Kalau kehidupan kamu after SGZ Kalo aku tuh dulu sebenernya Setelah Sarjana Gizi Aku tuh pengen ngelanjutin ke profesi Gizi Nah kamu kan masih semester 4 nih Kamu pulangnya dimana? Kalo di UGM Insya Allah tahun ini ada lagi profesi Gizi Jadi tuh kayak koas gitu loh Jadi lebih Kan S1 tuh lebih ke teori Nah kalo profesi ini Dia langsung kayak terjun banyak praktik dan segala macem gitu Dulu aku pengennya ngelanjutin itu Tapi ternyata Kelasnya belum siap Waktu aku lulus Oh Terus Pengen nyoba ke unif lain Udah Males Cara setengah-setengah kayak aku ya guys Terus Akhirnya aku coba kerja itu Coba kerja Resign Habis itu Terlena dengan kehidupan Maya Kehidupan yang tidak sebenarnya Jadi kamu salah lah yang sama Aku salah Tapi Aku Cuman ya Kenapa masih semester 4? Jangan Jangan terlalu Apa ya Jangan terlalu Oke aku habis Aku kuliah ini untuk cari duit Aku kuliah ini Keluar dari sini Aku harus kerja dimana Tapi juga Harus ada niatan Ilmu yang aku dapat ini Dan manfaat untukku dan sekitarku Seenggaknya Itu Hana ngomong sama Hana Apakah skoriasis bisa hamil dengan normal? Hah? Hamil dengan normal? Hamil dengan normal sih bisa Bisa Melayatkan dengan normal maksudnya kali ya? Iya kali Bisa Aku Barusan aja dari dokter Dari Budah tulang Gak masalah Dokternya kayak Bisa Bahkan pertanyaan belum selesai tuh dia udah jawab Bisa Doksa Ini udah rasa ringan kan? Iya Gitu Oh gak masalah Bisa Gitu Kalau aku yang kayak Akan Mengharapkan Dramatis gitu Ternyata cuma oke Tapi tergantung Tergantung kondisi tulangmu sih Bisa Jawabannya bisa Tapi Kalau kamu skoleosis Tetap konsumasi dengan ke dokter Jadi gitu lah Intinya Kenapa gitu Bule Hana bisa selucu itu Atau minta mbak Hana ketawa yang kenceng? Hah? Siapa nyuruh nyara aku? Enggak 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 Aslinya serius ya Enggak Serius Sebejaksana Hehehe Hehehe Kenapa Bule Hana Kalau jawab question Lawak-lawak kali jawabannya? Karena aku Kalau mau jawab serius gak bisa Maksudnya Jawaban yang Serius-serius gitu Itu Yang berfaedah gitu Bukan Bukan aku banget Bukan Rana Bukan Rana Enggak sih Terus Next Kalau kalian mau cari Banyak ilmunya Atau yang lain aja Kalau penat ke aku Hehehe Setelah aku Setelah aku Definisi sukses menurut kakak berdua Dan gimana cara biar sukses dan bahagia seperti kalian Bahagia aja kali Hehehe Aduh aku juga bingung Sukses Sukses itu sebenernya Kalau menurut aku ya Sukses itu Relatif sih Jadi Gak ada barometernya gitu loh Kalau menurut aku sukses Jadi Definisi sukses itu adalah Ketika kita merasa Sudah Bahagia gitu Sama hidup kita Merasa cukup Merasa kayak Semuanya sudah cukup gitu Yaudah itu sih Semuanya sudah terpenuh Semuanya sudah terpenuhnya Meninggal Maksudnya kayak Enggak 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 terbebani dengan diri dengan ramai Oh Dan enggak terbebani sama Hal-hal Duniawi Wow Hehehe Ya itu pokoknya Kalau menurut aku sih Ya aku juga sama Hehehe Hehehe Biar bahagia Biar Biar Bahagia Carlah pendamping hidup yang bisa membahagiakan Hehehe Ya Tapi pada dasarnya Semua orang tuh Enggak yang setiap Setiap Saat bahagia sih Menurut aku Ya ada masanya sedih juga Cuman ya enggak ditunjukin aja Iya kan Karena Kalau kita enggak tahu rasanya sedih Gimana kita tahu rasanya bahagia Yes Sedih enggak? Hehehe Jadi Kesedihan itu juga Suatu kemikmatan Hehehe Karena ketika bahasnya kita jadi bisa tahu rasa bahagia Iya Hehehe Hehehe Tanya jawab sambil crafting gitu kak Biar ada yang dihasilin Terus dipamerin gitu Aku enggak suka pamer emang ya Iya Luar biasa Asa ini Salah satu alasan kenapa aku menyukai Asa tuh Karena Asa tuh Enggak sombong Hehehe Kira suka menyembangkan diri Apa yang akhirnya membuat ke Asa dan bulehana yakin untuk menikah? Ya itu tadi Karena Allah Karena Allah Jawabannya terlalu ini enggak sih? Karena Allah gitu Tips jawabannya enggak sih? Memperbaiki diri sendiri gitu? Itu kayak akun-akun Da'wah Iya Tapi ya sih kan Kan katanya Jodoh itu adalah cerminan dari diri kita gitu loh Jadi kalau kita mau dapat jodoh yang baik ya Kita harus jadi baik dulu Gimana biar bisa nulis dengan jenaka gitu bulehana Dan juga bisa kasih energi positif sebab bule orangnya ceria gitu Sehat-sehat ya bule? Oke Karena yang negatif aku simpan sendiri Hehehe Aku block Simpan gebrak Gitu Tapi tetep harus aku keluarkan Dari pikiranku dan dari hatiku Hehehe Tapi enggak aku share Hehehe Biar dia mengendap digerak aja Hehehe Eh? Enggak usah ke gas dong Hehehe Udah kayaknya Han Ya udah Oke Yes Sambil jumpaa Udah gitu doang nih Hehehe Apa dong? Aku 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 Eh masih bisa gak sih tapi Bisa kok Masih bisa kok Terima kasih sudah nonton video Q&A randomku dengan Hana I'll see you guys on my next video Bye Bye Hayat